Oke guys, balik lagi di channel gue Oke guys, di video kali ini gue mau kasih tau ke kalian Sebuah aplikasi untuk memaksimalkan atau meng-overclock CPU HP kalian ya guys ya Nah, jadi untuk menggunakan aplikasi ini juga ya guys ya HP kita itu gak perlu akses root guys Nah, jadi ini tuh non-root ya guys ya Nama aplikasinya adalah Kernel Toolkit guys Seperti biasa ya guys ya, gue sendiri tuh udah tes performa HP gue guys Untuk bermain game setelah menggunakan aplikasi ini Nah, game yang gue coba ya guys ya itu adalah Game Mobile Legends Nah, Game Mobile Legends ini tuh baru aja habis update ya guys ya Udah selesai update Dan ini tuh udah makin berat guys sekarang di HP gue ya guys ya Nah, untuk performanya di HP kalian guys Kalian bisa buktiin aja sendiri ya guys ya Kalian bisa download aja dan coba aplikasinya di HP kalian masing-masing guys Oke guys, jadi buat kalian yang mau download dan mau coba Kalian bisa download aja link downloadnya gue simpan di kolom komentar yang udah dipin ya guys ya Oke guys, jadi tanpa bahwa lama-lama lagi Langsung aja kita ke tutorial penggunaan aplikasi Kernel Toolkit ini ya guys ya Let's go Oke guys, disini langsung aja kita ke tutorial penggunaan aplikasinya Dan penggunaan aplikasinya ya guys ya Nah, jadi kalau udah kalian download untuk file zipnya ya guys ya Untuk bahan atau aplikasinya Ini langsung aja kalian ekstrak aja disini guys Nah, disini tuh bakalan muncul aplikasi Kernel Toolkit ya guys ya Untuk meng-overclock atau memaksimalkan CPU HP kita guys Nah, kalian install aja buat aplikasi Kernel Toolkit ini guys Yang udah kalian ekstrak ini Karena disini aku udah install, disini aku nggak install lagi ya guys ya Buat aplikasinya Kalian install dulu guys Nah, kalau udah kalian install ya guys ya Buat aplikasinya kalian bisa keluar aja ke homescreen HP kalian guys Nah, disini tuh udah ada ya guys ya Aplikasi Kernel Toolkitnya guys Kalian cari aja ya Kalau udah kalian install ya guys ya Seperti ini guys Nah, sebelum kita buka aplikasinya guys Disini kalian berikan perizinan dulu ya guys ya Buat aplikasi Kernel Toolkit ini guys Nah, caranya disini kalian tahan lama aja seperti ini ya guys ya Kalau di HP Redmi guys Kalau nggak bisa Kalian bisa masuk ke setelan aplikasi di pengaturan HP kalian ya guys ya Nah disini kalian masuk aja ke info aplikasinya guys Nah di bagian ini guys Kalian cari aja izin aplikasi ya guys ya Atau perizinan aplikasi guys Nah yang ini Nah ini tuh ada penyimpanan ya guys ya Ini kalian geser aja atau izinkan Nah seperti ini guys Terus kalian kembali ya guys ya Selanjutnya kalian masuk ke perizinan lainnya guys Dan disini kalian izinkan semuanya yang ada disini ya guys ya Kalian izinkan aja seperti ini guys Kalau di HP Redmi itu klik aja terima ya guys ya Seperti ini Nah kalau udah semua seperti ini ya guys ya Kalian bisa keluar lagi ke homescreen HP kalian guys Dan selanjutnya disini kalian bisa langsung aja buka aplikasi kernel toolkitnya ya guys ya Nah kita tunggu sebentar guys Proses masuk ke aplikasinya Nah jadi untuk tampilan dari aplikasinya itu seperti ini ya guys ya Nah jadi disini kalian ya guys ya Langsung aja geser ke samping seperti ini guys Geser ke kanan ya guys ya Nah di bagian CPU ini guys Dan disini langsung aja kalian setting guys Untuk memaksimalkan render CPU HP kalian ya guys ya Untuk mengunci render CPU HP kalian Jadi seperti itu Jadi disini tuh ada minimum frekuensi ya guys ya Nah kalian klik aja di bagian ini ya guys ya Dan kalian scroll aja ke bawah ya guys ya Jadi paling maksimal di HP kalian itu berada di paling bawah ya guys ya Nah kalau di HP ku adalah 2001 MHZ Nah yang ini guys Jadi kita pilih aja yang ini Nah seperti ini Nah terus untuk maksimumnya disini itu udah maksimum ya guys ya Atau udah maksimal guys Nah seperti ini ya guys ya 2001 juga Nah jadi seperti itu Jadi minimal dan maksimumnya atau maksimalnya itu sama ya guys ya Di 2001 MHZ Kalau di HP ku itu segini ya guys ya Maksimal render CPU nya guys Jadi seperti itu Nah selanjutnya disini itu ada scaling governor Nah ini kalian klik Kalian ganti aja ke performance ya guys ya Nah seperti ini Nah disini ya guys ya Kalau kalian itu setting seperti ini HP kalian atau di aplikasi kernel toolkit ini ya guys ya Nah HP kalian itu bakalan sedikit lebih cepat boros ya guys ya Dari pada biasa ya guys untuk baterai HP kalian Jadi kalau kalian itu mau setting seperti ini silahkan ya guys ya Tapi kalau kalian untuk bermain game ya kalian setting aja seperti ini guys Kalau nggak bermain game kalian bisa ganti aja scaling governor nya ini menjadi power set ya guys ya Supaya baterai HP kalian itu lebih hemat Nah disini juga ada interaktif Nah kalau interaktif ini itu adalah mode otomatis guys Nah seperti itu Nah jadi disini kalian bisa pilih aja sesuai dengan keinginan kalian ya guys ya Nah kalau untuk bermain game kalian pilih aja performance seperti ini Nah disini itu untuk settingannya itu seperti ini aja ya guys ya Di aplikasi kernel toolkitnya guys Nah kalau udah seperti ini udah selesai Nah selanjutnya disini kalian masuk ke garis 3 yang ada di pojok kiri atas ini guys Nah kalian klik aja di bagian ini Dan disini itu ada apply setting on boot ya guys ya Di bagian general ini guys Nah ini kalian ini masih disable ya guys ya Jadi ini kalian ganti aja menjadi all guys Nah seperti ini Dan disini untuk delay nya kalian pilih aja non ya guys ya Ini jangan lupa kalian centang guys Nah di bagian ini Ini wajib harus kalian centang Nah seperti ini ya guys ya Kalau udah kalian klik aja done Nah jadi untuk settingannya itu seperti ini ya guys ya Kalau udah seperti ini udah selesai guys Selanjutnya kalian bisa keluar aja ke home screen hp kalian Dan kalian bisa nyalakan ulang atau reboot ulang hp kalian guys Untuk mengaktifkan settingan di aplikasi kernel toolkit ini Jadi seperti itu ya guys ya Nah kalau udah kalian nyalakan ulang hp kalian Kalian bisa langsung aja tes performa hp kalian guys Untuk bermain game ya guys ya Kalian buktiin aja sendiri di hp kalian masing-masing Aplikasi ini itu bisa mengurangi lag ya guys ya Pata-pata saat kalian bermain game Nah tapi catatannya hp kalian itu bakalan lebih cepat boros ya guys ya Untuk baterai hp kalian guys Kalau kalian itu menggunakan aplikasi ini Jadi usahakan kalau kalian itu mau menggunakan aplikasi ini itu Untuk bermain game aja ya guys ya Untuk daily atau untuk membuka aplikasi lain itu gak perlu ya guys ya Nah jadi seperti itu guys Oke guys mungkin segitu aja buat video kali ini ya guys ya Jadi buat kalian yang mau download dan mau coba aplikasinya Kalian bisa download aja link downloadnya Gue simpan di kolom komentar guys yang udah dipin Dan buat kalian yang suka dengan video ini Jangan lupa kalian klik like, komen, dan subscribe channel ini Terima kasih guys See you Bye